Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Darmawan Kak Anton dalam video kami kali ini kita akan membicarakan mengenai alpukat kaki ganda yang mana alpukat kaki ganda ini adalah salah satu cara untuk membantu pembuahan alpukat jadi lebih baik ya dan lebih cepat salah satunya yang di belakang saya ini ini alpukat yang usianya saat ini baru 3 bulan ya dari tanam dan sudah banyak percabangan sudah rimbun dan sudah lumayan tinggi ya dan teknik untuk penambahan kaki ganda ini bisa dilakukan pada alpukat yang telah kita tanam yang mana mungkin pertumbuhannya tidak terlalu baik ya jadi kita tambahkan kaki ganda nah di video kami kali ini kami akan melakukan itu yang mana alpukat yang telah kami tanam dan mungkin pertumbuhannya tidak terlalu baik dengan yang lain maka kami tambahkan dengan penambahan kaki ganda pada bagian bawahnya ya untuk teknis dan lebih lengkapnya simaklah video kami ini sampai dengan selesai namun sebelum itu kami mohon dukungan supportnya dengan cara menekan tombol subscribe like ataupun share atas semua itu kami akan mengucapkan terima kasih kaki ganda adalah salah satu metode penambahan batang bawah lebih dari satu kaki dan dapat dilakukan dengan cara sambung sisi kaki ganda untuk mengatasi pertumbuhan alpukat yang tidak subur kami melakukan sambung sisi kaki ganda tujuan kita menambahkan kaki ganda pada alpukat adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan alpukat ini sendiri yang mana terbukti di ladang kami saat ini dengan perlakuan yang sama perawatan yang sama dan lain-lain tapi pertumbuhan alpukatnya lebih tinggi daripada yang lain atau lebih sehat dan lebih besar daripada yang lain ini terbukti alpukat yang di sebelah saya ini usianya pada bulan ini tetap satu tahun dan alpukat ini lain sendiri jadi pada yang lain pertumbuhannya tingginya mungkin sudah hampir mencapai 180 cm ya saat ini jadi itulah kenapa kami melakukan penambahan kaki ganda kepada alpukat yang lain yang mana mungkin pertumbuhannya agak lebih lambat jadi tujuannya itu untuk mempercepat pertumbuhan langkah awal penambahan kaki ganda pada alpukat ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan alpukat ini alpukat adalah dengan menambahkan atau menanam satu atau lebih seedling alpukat di sekitar por utama yang telah kita tanam di lahan kemudian dibiarkan dahulu tiga minggu atau satu bulan untuk memastikan seedling yang telah kita tanam tersebut telah tumbuh atau dapat beradaptasi dengan baik ini alpukat yang telah kami tanam beberapa waktu yang lalu dan telah kami siapkan untuk calon kaki gandanya ya di hari ini kita akan melakukan proses pembuatan kaki gandanya ya ini penyatuan kakinya dan ini ini bisa dilihat bisa ya jadi posisinya memang sudah kita siapkan satu telah dilakukan kami buco dan satunya dari biji untuk kaki gandanya oke ini prosesnya kita lakukan saat ini untuk proses penambahan kaki ganda langkah-langkahnya sebagai berikut pertama tentukan dahulu titik pertemuan kedua pohon alpukat kedua seedling yang mudah kita potong miring ke arah pohon utama ketiga pohon utama alpukat kita lukai sampai kulit habis dan kambium terlihat jelas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kedua tersebut terlebih ketiga cara diikat dan dipastikan pengikatan dilakukan dengan erat untuk menghindari adanya celah dari pertemuan kedua pohon alpukat tersebut selamat menikmati setelah selesai kita lakukan penambahan kaki ganda ini kita biarkan sekitar 2 bulan atau 3 bulan dari sekarang yang perlu diperhatikan jangan sampai ada air masuk pada bagian sambungan kakinya jadi itu yang perlu diperhatikan selanjutnya biarkan kedua pohon yang telah kita satukan tadi bersatu 2 atau 3 bulan dan kemudian baru dilepaskan ikatan yang kita lakukan tadi demikianlah video alpukat kaki ganda ini kami buat semoga dapat bermanfaat mungkin perlu diperhatikan bahwa yang kami bagikan ini adalah pengalaman yang kami temukan di ladang kami jadi bukan berarti alpukat yang kakinya satu ataupun tidak kaki ganda itu tidak baik ataupun tidak bagus pertumbuhannya hanya saja yang kami jumpai di lapangan saat ini realnya di kebun kami di ladang kami itu alpukat kaki ganda dan itu lebih cepat pertumbuhannya dibimbang yang tidak kaki ganda jadi itu saja mungkin bagi kami semoga bermanfaat kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati